awal kisahku dengan Robin seperti kebanyakan pasangan lain berteman cukup lama aku jatuh cinta dengan pria lalu patah hati dan Robin lah penyembuh semua lukaku tidak ada yang spesial dari bagaimana hubungan kami bermula tapi memiliki Robin mungkin bisa jadi bagian terindah dalam hidupku tapi bisa juga terburuk entahlah Robin sangat menginginkan menjadi seorang ayah tapi di lima tahun pernikahan kami tak juga memilikinya aku terus memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan tidak ada yang salah pada rahimku tapi Robin tidak pergi bersamaku Robin yang semula ku kenal periang dan penyayang kini mulai berubah menjadi sangat temperamental kamu harus melahirkan anak untukku ucapnya saat kami bertengkar kamu juga harus ikut bersamaku ke dokter sudah berulang kali aku kesana dan belum selesai bicara Robin sudah mematahkan ucapanku aku tidak sakit justru kamu lah yang bermasalah bentaknya tiap kali kami bertengkar aku hanya bisa meratapi lembar kertas dari dokter yang berbeda mereka menyatakan aku baik-baik saja tapi mengapa aku tak kunjung memiliki anak pikirku di tahun ke-6 hubunganku dan Robin semakin memburuk kami bertengkar hampir setiap hari hanya karena permasalahan yang sama kalau kamu tidak bisa memberikanku anak aku aku akan cari wanita lain sahut Robin kalimat itu menjadi bom untukku aku tidak ingin kehilangan Robin tidak dia segalanya untukku batinku terus ketakutan tak terima jika harus kehilangan Robin karena adalah hal itu dua malam berturut-turut aku tidak bisa tidur memikirkan ucapan Robin hingga pada malam ketiga Jack kolegaku mengirimkan pesan ke ponselku berawal dari pesan tentang pekerjaan di tengah malam lalu berujung pada kemesraan di kamar hotel dua hari setelahnya aku akan melakukan cara apapun untuk mempertahankan Robin pikirku malam itu adalah pertama dan terakhir aku tidur dengan Jack tapi siapa sangka dua bulan kemudian aku kamu telah mengandung anak kami aku berjingkrak kegirangan saat melihat dua garis di alat tes kehamilan dan segera berlari menuju Robin yang masih menikmati sarapannya tebak apa yang ada di belakangku ucapku berusaha untuk membangun suasana kami kembali tidak tahu jawabnya singkat ah kamu aku tidak seru ini hal yang sangat spesial kita terus bertengkar karenanya sahutku Robin menghentikan suapan terakhir dan berpaling padaku dengan wajah bahagia benarkah tanyanya Robin berdiri dan menekat padaku ia merangkul pinggangku lalu mencium bibirku sambil tangannya saya berusaha merebut apa yang ku sembunyikan dibalik punggung Astaga kamu melakukannya untukku teriak Robin istris aku hanya menganggup bahagia sambil mengusap air mataku terima kasih ini yang kutunggu selama ini aku mencintaimu ucapnya sambil menyerbu wajahku dengan ribuan ciuman aku juga akan kulakukan apapun untuk membuat itu jadi kenyataan sahutku sambil membalas ciumannya dengan hangat hari-hari kelam kini tinggal kenangan aku dan Robin akan memulai hari kami dengan sukacita yang baru hubungan kami semakin erat belum lagi aktivitas yang melibatkan bayi kembar kami aku dan Robin sudah lama membiarkan satu kamar kosong untuk hari ini kami mulai mengecat dan membukuhkan lukisan lucu di beberapa bagian dindingnya lalu pergi ke beberapa toko mencari semua perlengkapan untuk mengisi kamar sumber kebahagiaan kami rasanya sangat mengembirakan melewati semua hari itu bersama Robin kami mulai membuat memori baru untuk diceritakan pada anak-anak ketika tua nanti sudah lama aku menantikan perlakuan hangat Robin seperti itu hingga tak terasa 9 bulan penuh kebahagiaan berakhir dengan tangis sukacita bayi kembar kami lahir dengan selamat mendengar tangisan mereka untuk pertama kali membuat aku dan Robin tak berhenti meneteskan air mata aku bahagia sangat satu tahun dua tahun tiga tahun berlalu semua baik-baik saja aku menemukan kebahagiaanku dan Robin akhirnya kembali seperti pria yang kutemui sebelumnya namun hari itu rasanya menjadi mimpi buruk dalam hidupku Robin jatuh sakit dan ia harus dirawat inap sedangkan aku tak bisa meninggalkan kedua anakku dan menampinginya aku menyerahkan urusan mengurus suamiku pada malam hari pada suster dan pagi harinya aku akan datang bersama anak-anak untuk mengurus sekaligus memindahkan suasana rumah ke kamar perawatnya pada suatu pagi Robin tidak menyambut kedatanganku dan anak-anak seperti biasanya ia justru memalingkan wajah saat salah satu anak kami menegurnya dua jam Robin tidak berbicara padaku ataupun anak-anak emosiku mulai memuncak dan meminta suster untuk segera membawa mereka ke taman kamu kenapa tanyaku tapi Robin tetap tidak menjawab kamu mendiamkan anak-anak membiarkan mereka kebingungan kenapa papanya bersikap aneh hari ini ucapku yang tak lagi bisa membendung emosiku aku tidak mau bermain dengan anak yang bukan anakku sahutnya apa maksudmu tanyaku tanganku tak bisa berbohong ia mulai gemetar saat mendengar ucapan Robin dan hatiku pun semakin gelisah coba kamu buka laci itu sahutnya lemah sambil menunjuk laci yang berada di sebelah ranjang putihnya aku menelan ludahku sendiri menarik satu laci kecil itu dengan satu tangan lalu mengambil map bening yang ada di dalamnya ku buka map itu dan mengambil semua kertas lalu membacanya satu persatu pada lembar terakhir tubuhku mulai gemetar dan menangis semua dokumen itu menunjukkan kondisi kesehatan Robin secara keseluruhan kalau aku tidak sakit sampai kapan kamu akan menyembunyikannya dariku tanyanya aku masih terisak tanpa berani menatap wajah Robin aku sudah tahu hari ini akan tiba berulang kali aku meminta untuk kamu memeriksakan diri ke dokter karena aku tahu kalau aku baik-baik saja bahkan aku tak hanya mendatangi satu tapi tujuh dokter yang berbeda dan hasilnya pun sama ucapku mulai menjelaskan semuanya kamu segalanya untukku Robin hari itu ucapanmu yang membuat aku mengambil keputusan bahwa kamu akan mencari wanita lain untuk menghantikanku tiga malam aku tidak bisa tertidur hanya karena permintaan yang sebenarnya bisa kupenuhi tapi tidak kunjung tiba saat itu ada kolegaku yang menghubungi tentang pekerjaan karena dia akan pindah ke kota lain ia sudah lama suka padaku dan kami penjelasan ku tak lagi bisa kulanjutkan rasanya sakit ketika mengingat momen memilukan itu untukku kamu selalu menuntutku untuk memberikan anak tanpa disadari semua itu membutuhkan peranmu aku tidak bisa melakukannya sendiri dan aku sangat takut kehilanganmu pilihan apa yang kupunya saat itu kamu bersikuku tidak ingin periksa karena yakin kalau kamu baik-baik saja kami hanya melakukannya satu kali dan ternyata itu berhasil tambahku Robin terdiam cukup lama sedangkan aku tak berhenti menangis hingga kuputuskan untuk meninggalkannya sendiri dan membawa anak-anak kembali ke rumah ketika aku bangkit dari kursi dan berjalan ke arah pintu apa dia tahu kalau mereka itu anaknya akhirnya Robin membuka suara aku hanya menggeleng sebagai jawaban dia sudah pindah dan aku tak pernah berusaha untuk menghubunginya jawabku lalu aku keluar kamar Robin untuk menjemput anak-anak sejak itu aku dan anak-anak berhenti mengunjungi Robin aku siap mengurus mereka sendiri jika Robin tidak lagi menginginkan mereka pikirku aku tahu betul bagaimana sikap Robin dia meninggalkan apa yang tidak ia suka namun dua minggu kemudian anak-anak berteriak dan berhamburan keluar rumah papa teriak mereka aku hanya mengerutkan kening sambil mematahkan sendiri harapanku mungkin ia kembali hanya untuk mengambil semua barangnya pikirku kemudian aku menyusuli anak-anak karena takut mereka kembali diajukan oleh papa mereka saat aku berada di teras rumah aku melihat Robin telah meletakkan tas besarnya lalu mengendong kedua anak kami secara bersamaan seolah pembicaraan kemarin tidak berarti apa-apa melihatku berdiri di depan pintu ia pun kemudian berjalan menghampiriku bersama anak-anak kenapa kamu tidak menjemputku di rumah sakit tanyanya sambil menurunkan mereka seperti ayam yang lepas dari kandang mereka pun kembali berhamburan ke mainannya masing-masing aku tidak menjawabnya dan hanya menundukkan kepala kemudian aku merasa ia menarik pinggangku hingga berada di dekapannya maafkan aku aku terlalu keras padamu semua ini tak hanya salamu tapi juga salahku dua minggu aku merasakan hidup tanpamu dan mereka rasanya sangat hampa aku bersyukur kalau kamu melakukan itu meski terlihat salah dan bersyukur kalau dia tak pernah tahu kalau mereka adalah anaknya ucap Robin kali ini aku menangis di pelukan Robin dan ia hanya semakin mengeratkan pelukannya sejak saat itu semua kembali normal anak-anak memiliki papanya lagi dan aku tak jadi kehilangan pria yang kucintai sekian selamat menikmati